Halo guys, jumpa lagi di channel ini, apa kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kembali kita akan dalam 5 kronosomba dan kali ini kita akan belajar pengetikan huruf Arab. Langsung saja, cek it out video berikut guys. Pertama kali, kita harus mengaktifkan metode input keyboard Arabik di PC atau laptop kita. Coba perhatikan ikon input keyboard berikut guys. Lalu klik Language Preference. Jika ikon ini tidak muncul di PC kita, kita bisa buka kontrol panel. Lalu, pada Clock Language and Region, klik Add a Language. Kemudian, klik lagi Add a Language. Nah, di sini lalu kita bisa pilih Arabik, lalu klik Open. Ada beberapa pilihan bahasa yang bisa kita pilih. Ada bebas mau pilih yang mana, tentukan pilihan kita, lalu klik Add. Setelah itu, biasanya kita akan diminta merestart komputer. Ikuti saja instruksinya supaya pengaturan keyboard bisa aktif di komputer kita. Oke, untuk pengaktifan metode keyboard Arabik sudah berhasil guys. Untuk mengeceknya, kita bisa klik ikon metode input berikut. Dan perhatikan, di sini sudah ada keyboard Arabik. Selanjutnya, kita buka Microsoft Word. Coba ketikan beberapa huruf. Oh, ternyata masih huruf abjad biasa guys. Oke, untuk mengaktifkan keyboard Arabik, klik ikon ini. Lalu, pilih keyboard Arabik. Sekarang, coba ketikan lagi beberapa huruf Microsoft Word. Nah, sudah berubah huruf Arab kan? Dari sini, pasti kalian akan bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui huruf Arab yang akan kita tekan pada keyboard sesuai dengan yang kita inginkan? Padahal, huruf yang ada pada keyboard fisik adalah huruf abjad latin. A, B, C, D, R, seterusnya. But, don't worry guys. Don't panic. Kita akan mengeluarkan keyboard virtual. Yang akan membantu kita mengetahui layout dari keyboard Arabik tersebut. Langkahnya adalah, klik kanan text bar. Lalu, klik toolbar. Kemudian, pilih touch keyboard. Nah, perhatikan, di sini sudah muncul ikon keyboard. Lalu, klik. Yap, keyboard virtual kita sudah muncul guys. Dengan pembantuan keyboard ini, kita sudah langsung tahu huruf apa yang akan kita ketikan dan kita tidak akan salah tekan huruf guys. Sebelum kita mengetahui huruf Arab, perhatikan dahulu text direction-nya guys. Karena huruf Arab secara penulisan berbeda dengan huruf Latin, yaitu dari kanan ke kiri. Maka kita ubah terlebih dahulu text direction-nya dari left to right menjadi right to left. Pada menu paragraf berikut guys. Kemudian, perhatikan kursor, akan pindah di sebelah sisi kanan halaman. Oke, selanjutnya, kita akan pakai font Arabic tab setting. Untuk memisahkan antar huruf, kita bisa tekan spasi, supaya huruf Mim dan Alif tidak menjadi gandeng. Nah, penulisan basmala sudah selesai guys. Wah, ternyata otomatis ada harokatnya guys. Dan hurufnya pun bagus ya, semacam taligrafi. Nah, dari sini pasti muncul pertanyaan. Bagaimana jika huruf Arab yang kita ketikan tidak muncul harokat secara otomatis? Ya, itu adalah pertanyaan sangat bagus. Kita hanya perlu menekan tombol shift untuk memunculkan harokat yang kita butuhkan. Nah, seperti itu guys. Sebagai contoh, coba kita ketikan toyib dalam bahasa Arab. Dan perhatikan cara pengetikannya berikut ini guys. Untuk mendapatkan karakter Arabic yang lebih komplek lagi, kita bisa buka menu Symbol dari menu Insert, lalu pilih Symbol, lalu klik More Symbol. Pada pilihan font, pilih Arabic Tag Setting, dan di bagian Subset, pilih Arabic. Misalkan kita akan menambahkan nomor ayat. Angka pertama, kita pilih Symbol ini, lalu klik Insert. Kemudian, kita klik angka, lalu klik Insert lagi. Jika sudah, klik Close. Nah, seperti itulah tampilannya guys. Demikianlah guys, cara pengetikan huruf Arabic di Microsoft. Semoga terbantu dan bermanfaat. Kalian bisa klik tombol subscribe sebagai dukungan kalian terhadap channel ini, supaya berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya guys. And bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.